Halo, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan channel Arus Eka Prezi Official Di video yang kedua ini kita akan memulai menggunakan aplikasi presentasi menggunakan Prezi Apa saja yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Jadi yang pertama kali kita akan masuk dulu ke situsnya Prezi Jadi Bapak Ibu kita akan masuk dulu ke Prezi, seperti ini ya Masukkan prezi.com Pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke dashboardnya masing-masing ya Ini ya tandanya kalau saya sudah masuk ke dashboard milik saya, akun saya Nah disini Bapak Ibu akan saya jelaskan terlebih dahulu ada beberapa menu Jadi ini all project itu adalah semua hal project yang bisa kita coba Misalkan contoh ini tentang present in a video conference Contohnya membuat buku laporan, merekam video, kemudian membuat presentasi proyek Banyak sekali Bapak Ibu ini adalah tutorial-tutorial cara-cara cepat untuk membuat menggunakan Prezi Nah tapi karena kita dalam diklat ini fokus kepada membuat presentasi Prezi Maka Bapak Ibu nanti kalau mau nonton sendiri tentang tutorial ini silahkan ya, gak apa-apa Nah di bagian bawah ini Bapak Ibu ini adalah proyek yang pernah kita bikin Kebetulan ini proyek yang sudah pernah saya bikin Saya pernah bikin presentasi video Kemudian saya juga bikin presentasi Prezi biasa, Prezi present ya Sedangkan ini adalah tutorial dari Prezi-nya seperti itu Nah terus kemudian di Prezi video ini Bapak Ibu Nah ini adalah kalau kita langsung mau bikin ya Tampilan-tampilan menggunakan Prezi video Kalau Bapak Ibu masih bingung gimana caranya Di sini sudah ada tutorialnya Ya tapi dalam bahasa Inggris ya Kemudian Prezi Desain Prezi Desain ini adalah Prezi yang kita bikin Itu sama, hampir sama ya Seperti PowerPoint Bapak Ibu ya Jadi ini cara-caranya sudah ada juga Ya ini adalah beberapa desain Yang sudah ada yang bisa diakses seperti itu Nah kemudian Prezi present Ini adalah tampilan Prezi yang akan kita bahas pada diklat kali ini Yaitu dimana kita nanti akan bikin ya Bikin seperti masuk, keluar, zoom in, zoom out Seperti itu ya Bapak Ibu Ini adalah yang pernah saya bikin Ada satu, dua Sedangkan ini adalah cara-caranya Kalau Bapak Ibu nanti kalau mau lebih expert ya Dalam Prezi bisa nonton video-video ini Ini ada tutorialnya ada semua Jadi ini Bapak Ibu enaknya kalau menggunakan Prezi itu Kita sudah dilengkapi dengan tutorial juga Walaupun dalam bahasa Inggris ya Nah Terus kemudian library Library ini adalah Semua koleksi kita Jadi yang kita punya ya Jadi kita bisa menggunakan di library kita ini Atau library-nya orang juga ada juga disini Bapak Ibu Nah itu ya Jadi itu adalah Beberapa dari Tampilan menu dari Prezi bagian dashboard Nah kalau Bapak Ibu nanti mau menonton tutorial Itu ada disini Bapak Ibu Banyak ya Disini diklik tanda tanya Silahkan cari disini ya Ada guest status with Prezi Ada video-video dan artikelnya ada disini Help center ini adalah Langkah-langkahnya itu ada semua Kalau mau apa namanya Training ya secara online juga ada Ada berita baru tentang Prezi juga ada Terus kemudian Oh sorry Marketplacing ini juga ada Produk forum juga ada ya Semua lengkap di Prezi Ini Bapak Ibu Tinggal kita mau belajar Atau enggak Bela aja Nah baik Sekarang kita mulai ya Untuk membahas Materi tentang Membuat presentasi undang-undang Prezi Berarti yang akan kita pilih ada yang ini ya Prezi-Present Nah ini Nah Untuk mengawalinya Kita bisa memulai Menggunakan from template Atau mau pele yang kosongan Atau bisa Config menggunakan powerpoint Ya Nah sekarang kita akan coba dulu Bapak Ibu Yaitu menggunakan template Yang sudah disediakan sama Prezi ya Kalau kita bikin kosongan Sampainya sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya Nanti juga Kalau template ini kita rubah-rubah Juga sama seperti Bikin seperti kosongan Hampir sama Nah mungkin Saya akan mengajarinya lewat template saja Biar nanti Bapak Ibu Apa ya Lebih mudah ya Dalam menggabung-gabungkan konsep-konsepnya Kalau hanya sekedar Convert powerpoint nanti Ini Tampilannya ya Seperti itu Seperti powerpoint yang kita bikin ya Jadi Itu bisa Bapak Ibu Nanti Apa namanya Olah sendiri ya Atau mencoba sendiri di rumah ya Baik sekarang kita mulai Create from template Nah Kita akan diajak Untuk masuk ke dalam proyek Prezi Menggunakan template Ini banyak sekali template-templatenya Bapak Ibu Nah Dalam waktu 14 hari Manfaatkan Memanfaatkan template-template yang keren ini ya Nah Pastikan juga Bapak Ibu nanti Kalau bikin presentasi Konsepnya sudah ada Dalam artian Slide 1 apa isinya Menuju ke slide 2 Seperti apa Jadi semacam linier Atau berbentuk Peta konsep Jadi dari A ke C C ke A lagi Seperti itu Sudah di konsep dulu ya Nah Untuk itu Sekarang kita akan pilih salah satu Template ya Anggap aja saya pilih ini Bapak Ibu Nah Nanti kalau nggak suka Gampang kok Kita bisa ngecek dulu Templatenya isinya seperti apa sih Nah Dengan cara Ngeklik ini Bapak Ibu Ada tanda panah ini Nah Ya Jadi kita bisa lihat disini Oh gini tuh tampilannya Nah Seperti itu Jika suka Dengan template ini Langsung aja klik Use this template Tapi kalau nggak suka Bisa di Nah ini Di X Pele template yang lainnya Seperti itu ya Jadi silahkan Dicoba dulu Misalkan ini Saya pele ini aja Coba saya cek dulu Bapak Ibu Oh iya oke Sip Ya saya gunakan ini aja ya Use this template Nah silahkan Langkah yang kedua Setelah klik Menggunakan use template tadi Kita isi Judulnya Misalkan judulnya Saya tulis aja Proklamasi Seperti itu Proklamasi Indonesia ya Ya nggak sama seperti Proyek saya sebelumnya Nah Terus jangan lupa disini Kita pilih Anyone on the web Maksudnya apa Presentasi kita nanti Bisa dilihat oleh banyak orang Bukan kita saja ya Bukan diri sendiri ya Seperti ini Klik continue Nah Jika sudah Nanti akan kita dibawa Ke Tampilan dari Templatenya ya Bentar ya Masih loading Nah ini ya Nah Untuk merubah Ini kita bisa lihat disini Ada beberapa slide ya Ini adalah Halaman muka Sedangkan Di dalamnya Itu ada beberapa Nah ini 2 sampai 3 4 sampai 11 12 sampai 13 14 sampai 15 Berarti ada 15 slide ya Nah Untuk merubahnya Kita bisa Menggunakan beberapa menu Yang ada disini Ini adalah beberapa Tampilan Yang bisa kita rubah Rubah pertama adalah Rubah bagian depannya Contoh Saya akan merubah Background Bagaimana cara Merubah background Disini sudah ada Ada tampilan background ya Change background Nah disini Bapak ibu bisa memilih Backgroundnya apa yang mau dipakai Misalkan ini gitu ya Kita lihat Seperti itu Atau ini Atau kita ambil Dari Apa namanya Dari itu Gambar kita Dengan cara Klik upload image Nah Silahkan dipilih Gambar Berkaitan dengan Proklamasi Misalkan ini ya Contoh ya Kita lihat Wah Ternyata seperti ini ya Gambarnya Ya Boleh ya Seperti ini Boleh Atau Mungkin Pakai background Yang lainnya Juga gak apa-apa Nah Terus Kemudian Kita akan Ini ya Atau ini Bapak ibu Sudah ada disini Pilihannya juga Fit Ya ini ada Referred to original Fit image to overview Ya Kita kalau klik Fit overview Berarti Nanti disesuaikan Backgroundnya itu Disesuaikan dengan Presinya ya Gitu Atau kalau gak Mau ya Bapak ibu Pilih aja Background yang Lebih keren Misalkan ini Gitu ya Terus kemudian Langkah yang kedua Setelah kita Berubah background Sesuai dengan Keinginan kita Kita akan Mengedit judulnya Dengan cara Di double klik saja Bagian textnya ini Kemudian kita Rubah menjadi Judul Nah seperti ini Kita juga bisa Bapak ibu Merubah Apa namanya Ini ya Ini ada Pilihan Beberapa Apa namanya Untuk menu Edit text Ini adalah Jenis fontnya Bisa kita pilih disini Kalau mau Dirubah juga Gak apa-apa Ini adalah Untuk ukurannya Mau dikecilin Dikedein Boleh Ini adalah Bold No Ini italic Kemudian ini Untuk warnanya Kita mau rubah Misalkan warnanya Menjadi merah Boleh Seperti ini Kemudian ini Untuk Cek ya Nah untuk Background Colournya Seperti itu Nah kita rubah Aja Misalkan Nah ini Proklamasi Indonesia Kita bisa Ngecilin Shred Kita geser Oke Kemudian ini Kita kasih Pembuatnya Ya Oleh siapa Nah kita kecilin Untuk fontnya Terus kekecilin Oke Nah ini Kita bikin logo ya Logonya ini Jangan gini ya Kita delete aja Kita masukkan Gambar Nah bagaimana Cara untuk Memasukkan gambar Cara Masukkan gambar Itu paling mudah Ini Klik plus insert Ya disini Banyak yang bisa Kita masukkan Mau Memasukkan Apa namanya Auto shape Atau shape Arrow Atau apa namanya Panah ya Memasukkan file pdf Audio Chart Video Itu banyak ya Bisa kita masukkan Nanti Nah Karena sampai Memasukkan image Saya klik image Nah silahkan upload image Ini ya Kita pilih disini Upload image Dari komputer kita Kita pilih Nah ini Logo Samsonoff Nah Biar lebih keren Kita taruh di pojok Nah Seperti ini Biar nanti presentasi Dia akan muncul terus Ya itu Oke Ini mungkin Agak kesini Dikit Nah Ini Kita kasih Identitas Sekolah Oke Bisa dikasih Warna beda Biar Ya beda Ya kita Bold Sekalian Ternyata Warnanya kurang Kontras ya Nah ini Baik Bapak Ibu Kita sudah bikin nih Bagian depannya ya Nah sekarang Nah ini Bapak Ibu Ini gak bisa diilangin Kita gak bisa Merubah presi Nanti akan muncul ya Tampilannya Nah ini Bapak Ibu Kalau Akunnya free Atau basic Itu ada beberapa Saya tunjukkan Ada beberapa Hal Yang gak bisa kita Gunakan Dalam akun free Ya Seperti Export to PDF PowerPoint Converter Jadi tadi Kalau mau nyoba PowerPoint dimasukkan Gak bisa ya Bapak Ibu ya Terus kemudian Gak bisa Gak bisa ngakses premium Portable presentasi Itu gak bisa Desktop application Untuk offline Gak bisa Privacy control Juga gak bisa Ini juga banyak Yang gak bisa kita gunakan Contohnya video juga Ini Bapak Ibu bisa Lihat ya Disini Nah Kalau mau ya ini Bayar 3 dolar Per Belan Permon ya Atau start your free trial Untuk yang edu Free edu Nah itu Saya kasih petunjuk dulu Biar nanti Loh kok gak bisa Ya karena ini Ya kita menggunakan Akun free ya Baik Bapak Ibu Sekarang kita akan Rubah dulu Tampilannya Judul-judul Nah ini bisa ketahuan ya Disini ya Ini ternyata Awalnya dari sini Slide 2 3 disini Slide 4 11 ini Ini sudah ada petunjuknya ya Nanti kita bisa Membuang Beberapa slide Yang gak kita butuhkan Nah sekarang kita akan Ini kita Kalau Bapak Ibu Pengen Nge-zoom ya Itu tinggal di scroll aja Nah scroll ke atas Scroll ke bawah Seperti ini Digeser Nah ini kita bisa Rubah Judulnya misalkan Kita rubah aja Biar gak W-W-R Kita ganti Berita Kekalahan Jepang Misalkan Seperti itu Kisah Seperti ini Kalau misalkan Bapak Ibu Gak suka dengan Warna yang ini ya Warna merah ini Bisa dirubah Klik aja Bagian bunter-bunternya Ini ada namanya Style Nah disini Style-nya Bisa ya Kita rubah Colournya Atau langsung Kesini Style preset Ya ini Gambarnya ada Atau fill Colournya disini Kita rubah Misalkan Ijo Nah Misalkan seperti itu Nah Kalau misalkan Mau ditambahi lagi Misalkan Mau Apa ya Saya rubah nih Saya gak mau Seperti ini Saya kasih Ganti layoutnya Yaudah Diganti aja Ini layoutnya Nah ini Misalkan tampilannya Gak seperti itu Mau dirubah Seperti ini Juga silahkan Ya Kita coba ya Nah Bapak Ibu Saya lihat ya Saya Eh sorry Home Nah ini Ini tampilan-tampilan Depannya Seperti ini Atau seperti ini Kalau mau Rubah layout ya Monggo Silahkan Nah Atau seperti ini Atau nanti Tampil nanti Seperti ini Sehingga nanti Bapak Ibu Ada muncul Gambarnya Bapak Ibu disini Ketika Bikin video presi ya Ya Bebas Atau seperti ini Nanti Nah Monggo Kalau gak ya Di undo aja Kita kembalikan Ke awal Main ya Oke Kita rubah-rubah Dulu nih Ini Fill colornya Kita rubah Jadi biru Oke aja Merah muda aja Ini kita rubah Menjadi Kuning Ini kita rubah Menjadi Yang kontras Yes Oke Kita Sekarang Menulisnya ya Ini harus di Zoom Gak kelihatan Nah ini Kita ke Kepalan Jepang Lanjut Ke Rengas Dan Clock Oke Ini fontnya Bisa dikecilin Oke Sekarang Ya Service ini Habis Rengas Dan Clock Itu Perumusan Sudah itu Nah ini Upacara Eh sorry Kok langsung Masuk sini Sebentar Nah Bapak Ibu Kalau sudah terlanjur Double click Ternyata masuk ke Dalamnya Seperti ini Gak usah panik Tinggal di Ini Bapak Ibu Tekan ini Apa namanya Rumah Boom Nah Jadi ini adalah Naik Ini home Balik lagi Seperti itu Di zoom Aja Pakai scroll Nah Seperti ini Kita rubah Pelan-pelan Nah Oke Proclamasi Merceritaan Indonesia Kita Atur dulu Fontnya Ya Sip Seperti ini Kalau mau Dikasih animasi Juga bisa ya Bapak Ibu Misalkan ini Di Zoom out Ya Atau mungkin Apa Itu ada Pilihannya Silahkan Gak apa-apa Ini juga Kalau mau Dikasih Zoom area Juga bisa Juga bisa Tapi kalau Enggak Enggak usah Oke Itu Jadi hari ini Kita Di tampilan awal Kita sudah Merubah ya Tampilan depan Dari Slide Judul ya Slide judul Nah Untuk slide selanjutnya Kita akan Lihat Bapak Ibu Ini kan sudah selesai nih Overview depan nih Kalau mau ngecek Itu bisa Lihat di Present Untuk Lihat Preview nya ya Bisa Bapak Ibu Lihat present ini Nah kita Lihat ya Tampilannya Seperti ini Sudah ya Dan nanti Setelah ini Kita kemana Kita klik Ini Bapak Ibu Oh Masuk ke sini Berarti masuk Ke berita Kekalahan Jepang Terus Habis itu Kemana Nah gitu ya Oke deh Iya Oke Berarti kita Masuk ke berita Kekalahan Jepang Dulu ya Nah untuk keluar Dari sini Kita tinggal Escape ya Di tombol Keyboard nya Nah seperti ini Untuk Awal Nah kita sekarang Ngedit yang ini ya Bapak Ibu ya Bagian ini ya Nah ini sudah ada Dua ketiga Nah Ini adalah tampilannya Berita Kekalahan Jepang Nah kita bisa Memasukkan Atau membuang Yang gak kita Butuhkan Disini Nah kita bisa Menggunakan Mengisinya Menggunakan Text Atau Menggunakan Insert tadi ya Macem-macem ya Mau insert apa Monggo Kita Judulnya Kita ubah dulu Kita kecilin Seperti ini Seperti ini Kemudian Seandainya ini Mau dirubah Kita bisa Ngambil Dari Anu Apa Upload image Bisa ya Atau Bapak Ibu Copy Pastekan Sini juga bisa Oke Saya hapus Dulu aja Gambar-gambarnya Tinggal Diklik di gambar Klik delete Ya Bapak Ibu Nah terus Kemudian Kita kasih Gambar-gambar Yang sudah kita Punyai Dari laptop Atau kita cari Di Google Ya Caranya Insert Image Upload ya Cari aja Gambar-gambar Tentang Berita Kekalahan Jepang Saya cek dulu Bapak Ibu Nah ini ya Kekalahan Jepang Ada Bumatumnya Nah Kita taruh Disini dulu Kemudian Kita ambil lagi Gambar Penanda tanganan Ya Dimana ya Nah ini ya Oke Loh kok kecil Tenang aja Nanti akan kita zoom Bisa Bapak Ibu Terus kemudian Efeknya Karena ada Bumatum Jepang kalah Akhirnya Ada yang namanya Anu Perundingan Antara Golongan tua Dan golongan muda Nah ini Yang golongan tua Mintanya Santai saja Karena ada Janji Goiso Sedangkan golongan muda Kesusu Dengan cepat-cepat Proklamasi Nah Sekarang Kita bisa Mengatur Tampilannya Mungkin Mengubah Ininya dulu ya Fill Colournya Mau dirubah Dulu Menjadi warna Yang gelap Juga bisa Misalkan seperti ini Kemudian Ini kita Judulnya Kita rubah Pematum Magasaki Dan Hiroshima Kita Bolt sekalian Ini Jepang kalah Ya Tapot Sedangkan ini Kolongan tua Versus Kolongan muda Kita Bolt juga Sip Mungkin ini Warnanya Kita Kasih Warna Kuning Ya Kayaknya Bagus Dari Biar Beda Kuning Yes Sip Oke deh Nah Sekarang kita sudah Bikin nih Slot yang Slot kedua Dimana isinya Ada tiga gambar Nah Ini kita bisa Mengaturnya Bapak ibu Contoh misalkan Nagasaki Hiroshima Gini ya Pada bagian Bomb ini Kita kasih efek Ya Ada di animasi Ini ya Misalkan Feed out Atau zoom out Ya Atau zoom area Ya Atau zoom to Ya gitu ya Kita cek ya Seperti ini Kemudian ini juga Kita pakai Zoom to Juga bisa Ini Urutannya Zoom to Seperti itu Kita lihat ya Hasilnya kayak apa Oke Kita lihat Wah Seperti ini Iya Iya Ya Seperti itu ya Oke Berita kekalahan Jepang Nah Oke Jadi di slat 1 Kita sudah ya Bapak ibu Nah Silahkan nanti Di slat-slat yang lainnya Bapak ibu Bisa mengeditnya Mengeditnya Sesuai dengan keinginan Masing-masing Sesuai dengan materi Tentunya ya Karena Ini sifatnya adalah Kronologi Maka bapak ibu Nanti bikinnya Harus kronologis Ya Seperti itu Baik Nanti di video selanjutnya Saya akan memberikan contoh Bagaimana Cara untuk Mempercantik Tampilan dari Prezi Yang sudah kita bikin Ya Mulai dari menambah Subtema Menghilangkan subtema Ya Kalau yang insert Tadi kan sudah diajarkan Insert Gambar ya Nah nanti kita akan insert Yang lainnya Kita akan coba Seperti apa Tunggu di video Tutorial Selanjutnya Masih di channel Arisaka Prasita Oficial Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh